selamat menikmati wey tepuk tangan dong oke di video kali ini kita kedatangan seorang sosok yang sangat misterius dia selalu memakai topeng jadi langsung aja kita sambut cute papa waduh papa disini jadi gue manggilnya cute papa atau papa nih cukup papa papa oke kita manggilnya papa ini langsung tembak aja pertanyaannya nih kenapa pake topeng ya pertama karena memang kurang ganteng pertama kurang ganteng kemudian kedua biar musiknya aja yang didengerin gak perlu siapa dibalik sosoknya ini itu aja sih sekrisya itu aja dan kenapa kebanyakan orang pengen dikenal gitu sebagai pemain ya kenapa lo malah menutup diri gitu apa emang lo bikin semacam gimmick atau emang apa memang kurang pd sih memang basicnya memang kurang pd orangnya terus lebih nyaman pake topeng dan lama-lama ternyata udah kayak wajah sendiri jadi udah udah jauh lebih nyaman menyenangkan ya jadi bukan gimmick ya gak hanya gimmick bukan gimmick ya bukan gimmick ini yang temen-temen tanya kenapa pake topeng bukan gimmick men ternyata bukan gimmick pemalu ternyata sih si papa ini pemalu ternyata oke papa kapan memulai karir di pergitaran bertopeng ini kalau boleh tahu untuk konsepnya sendiri dimula di Desember 2018 2018 jadi kurang lebih baru 2 2 tahunan lah ya 2 tahun mau ke 3 tahun ya betul sekali oke konsep dasarnya kan sekarang yang gue tahu papa sendiri udah punya udah ngeluarin single ya band ya cute papa itu ya tapi sebelumnya perasaan gue doang ya atau emang gue gak ngikutin lo banget sebelumnya kan lo main gitar sendiri kan bukan 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 di band kan gitu oh coba boleh ceritain gak nih dari awalnya lo main gitar kok tiba-tiba sekarang nge-band gitu awalnya memang lebih ke cover cover-cover musik lagu-lagu rap metal dan lain-lain suatu ketika diajakin sama tuan 13 untuk jadi gitarnya dia di beberapa acara oke jadi semacam season playernya tuan 13 ya betul season playernya tuan 13 kemudian manggung dan dari sana juga banyak diajari sama mereka bagaimana cara nge-manage kemudian juga cara strategi-strateginya di musik hip hop akhirnya ya itu mulai ah kayaknya bikin group aja deh kita bikin ada rapper-nya kemudian ada drummer-nya juga jadi awalnya lo nge-cover doang lagu-lagu metal dan saat jadi season playernya tuan 13 itu baru lo memutuskan untuk nge-bandnya bener bener ya tadinya lo metal tiba-tiba jadi metal hip hop ya kalau gak salah ya iya betul jatuhnya mungkin lebih ke hip metal kali ya oke dan lo kecebur di hip hop itu gara-gara gara-gara mereka mereka jadi di geng itu ada yako ada tuan 13 ada dj mustang dan temen-temen yang cukup populer di skenannya hip hop sih oke jadi lo kecebur ya kurang lebih kecebur ya tadinya awalnya keceburnya karena aduh musiknya enak ritmanya kan kurang lebih ya begitu terus kan ngulang-ngulang partsnya karena hitungannya seteba yang lebih menggiurkan sebetulnya ngeliat jadwal manggungnya sih hahahaha jadwal manggungnya hip hop itu walaupun kecil tapi ternyata marketnya gede banget sih marketnya gede banget hmm dan apalagi dapat dukungan dari mereka yaudahlah hip hop aja udah akhirnya tadinya diajak dan kecebur ke musiknya dan akhirnya lo ngeluarin single malah bukan metal ya yang yang gua tau kan lo emang rock metal ya betul dan akhirnya lo ada sedikit remuan metalnya tapi untuk mixingnya juga juga lebih itu ya lebih soft loh oke oke nih ini gue pertanyaan buat gue papa awalnya lu ngecover kan ngecover lagu-lagu dan mulai dinotice mulai orang kenal gitu papa yang bopeng ini boleh diceritain gak kayak gimana tuh sampe tadinya lu cover udah cover berapa lagu sampe bener-bener udah dinotice lah gitu orang kenal gitu kalau untuk covernya sendiri pokoknya papa dalam satu satu hari itu sampe syutingnya sepuluh video satu hari sepuluh video kan cuma satu menit satu menit oh lo emang emang bener-bener konsepnya main di instagram waktu itu ya betul jadi sikat terus 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 satu ketika itu yang bikin bikin grownya cukup bagus adalah gara-gara di repost sama ada mas Anji mas Anji drive drive x drive x drive oke terus ada iwaki oh iwaki sempet repost tuan 13 terus ada ekang Gustiwana ekang Gustiwana yang cukup cukup bikin itu juga grownya cukup cukup naik ya oke jadi momen-momen dimana lu mulai dinotice mulai naik itu pas semenjak lu udah mulai di repost-repost sama musisi sama mereka sama terus ada instagram instagram gede seperti gitar plus kalau di musik ya kalau di skena musik ada gitar plus kemudian ada indomusigram dan lain-lain mulai mulai gitu cuma setelah itu achievementnya kayaknya langsung bergeser habis di repost ngapain gitu kan nah itu tuh yang akhirnya terutnya gak sengaja diajakin sama tuan 13 manggung dan lain-lain oh akhirnya kita bikin jalan-lain sebelumnya pas di repost lu udah jalan berapa video dulu nih gue penasaran nih sampai di repost kan setiap musisi pasti ada perjalanan ini nih gue sebenarnya gue udah proses gue ini udah seberapa lama lu sebelum sampai di repost gitu perjalanannya tuh sekitar di 50 sampai 60 soalnya memang papa selalu nabung videonya jadi ketika misalnya kita lagi di luar kota dan lain tetap bisa nge-post terus oh berarti oh berarti lu emang emang lu udah stock video ya setiap hari lu posting kah atau kalau waktu itu iya kalau waktu itu jadi setiap hari ada jadi paling gak dalam satu bulan itu papa udah nyiapin sampai 40 sampai 50 video sampai bener-bener pas di repost itu udah berjalan berapa lama men kalau boleh tahu itu bisa dibilang sekitar 4-5 bulan kali ya 4-5 bulan tetap apapun itu kita harus ada prosesnya nggak instant gitu aja lu gak bisa bikin 1-2 video 5 video tiba-tiba lu mau langsung naik aja enggak mungkin banget ya papa ya susah dan memang video itu membuat sebenarnya kenapa sampai mungkin di 50 dan 60 akhirnya orang pada ngeliat yang video awal kita sih akhirnya efek snowball jadi orang pada pada ngelag ke bawah juga ngelag ngelag ke bawah-bawah dan memang papa selalu percaya kalau proses itu memang tidak akan mengkhianati iya proses tidak akan mengkhianati hasilnya bro nah setelah itu udah mulai dikenal pria bertopeng si papa ini udah mulai dikenal dan pada akhirnya di endorse ya papa ya oke boleh diceritain gak di endorse bagus ya kalau gak salah bagus ya boleh diceritain gak mungkin karena kasihan juga kali ya kalau sebetulnya kita awalnya memang sudah komunikasinya cukup lama ketika sudah mulai waktu itu memang bakas kita manggil bakas bakas ya bukan bagus ya bakas ya oke siap bakas itu memang lagi promo cukup kenceng kemudian papa juga sering sering kontak dengan mereka ngobrol biasa ngobrol biasa terus akhirnya di suatu momen ada ajakan untuk bertemu tapi ternyata gak bisa akhirnya kami via WA sama email oke oke pengiriman draft kontrak dan lain-lain oke awalnya dia bisa pengen nge-endorse lo gimana sih ceritanya sebenarnya kuncinya karena papa rajin nabung video jadi memang ketika mereka nanya udah ada beberapa video nih yang akan di post jadi papa screenshot aja ada beberapa videonya tuh jadi udah waktu itu papa masih ada tabungan sekitar 50-an video yang sudah diposting jadi mereka mungkin ngeliatnya jadi oh ini orang memang benar-benar dia punya hasil postingan untuk bahan untuk diposting panjang oke memang serius dan lu pilih gitar bakas bakas ya kita ngebut bakas ya bakas universe itu seri seri bawah ya padahal apakah di endorse lu emang wah ini cute papa nih gak ada masanya mungkin kayak gitu kan jadi kasih gitar murah aja nih gak usah kasih gitar yang mahal-mahal atau gimana sih sebenernya waktu itu mereka ngasih katalognya dia bebasin lu pilih bebas oh berarti bukan mau milih bus juga boleh tapi kan susah kan akhirnya papa pilih yaudah gitar mana yang menurut papa nyaman terus memang memang modelnya papa suka enggak tapi sekali lagi gak masalah dia apa maksudnya lu pilih yang made in jepangnya atau sebenernya sempet manya kenapa pilihan itu dari sekian banyak pilihan intinya dia enggak enggak ini ya enggak ngebatasin lu pilih lu dikasih terserah pilih ya iya wow oke terserah apalagi waktu itu kan mereka momennya lagi anget-angetnya tuh oke oke sedang semua-semua semua-semua di support sama mereka dan memang papa lihat ya mungkin kalau dengan gitar gitar yang kelas kelas harga segini soundnya bisa tetap bisa dipakai sama yang profesional oke jadi lu yang memilih si universe iya wow keren sih terus ngomongin endorse jadi endorse itu kan biasa kan saat artis di endorse biasa dia ada dua pilihan kan emang dia suka gitarnya atau semata-mata hanya bisnis belakang kalau papa sendiri gimana nih kalau pertama memang karena tipenya banyak banget ada strata T-style ada ya super strata papa memang lebih cocok memang gitar impiannya papa memang yang model T T-style sih T-style ya telecaster model ya kemudian dikasih tahu harganya berapa oh harganya terkadang cukup terjangkau cocok dengan market kita gitu maksudnya oke oke cukup dengan misalnya anak-anak apa yang gitar yang murah tapi kualitasnya bagus ini papa yang memerhatikan anak nih kayaknya jadi 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 orang gak bakal mikir ya misalnya kalau orang seorang sosok terus dia manggung main gitar gitar gitarnya harganya 2 digit ya orang udah percayalah ya pasti bagus oke tapi kalau gitarnya oh gitarnya ternyata di bawah 4 juta ya tapi soundnya bagus ya bisa dipakai manggung terus dan mungkin kalau gitar harga di bawah 4 juta juga kita lebih tenu gak sih iya sih maksudnya kita sebagai profesional atau pemain gitar pasti yaudah kalau ada apa-apa juga kita tinggal telpon ke sana juga enak gitu oke padahal kalau gue sih kalau gue di endorse misalnya gue pilih yang paling mahal tapi ini aneh unik emang papa itu unik banget dia malah pilih seri paling murahnya ini antara unik apa oke selain di eh enggak sebelumnya si bakas lo emang lo mau div seperti itu iya jadi memang papa bekerja sama-sama bakas ngerilis dan itu pembeliannya cuma bisa via tokopedia apa-apa doang oke oke itu bakas legacy 1.0 jadi memang memang signeternya apa-apa ada lockingnya kemudian ada pill switchnya jadi ketika teman-teman beli semua sama persis speknya apa yang lo mainin itu yang lo jual betul ah bohong kali ada yang so opry kali dalemnya kalau dalamnya untuk yang legacy 1.0 ada sedikit perubahan wiringnya cuman gitar yang lo pake sama persis sama persis wow nanti kita bahas ya nanti kita ada sesi jamming sama papa kita tantangin si papa nanti sembali kita bahas-bahas gear papa ya oke dan abis si bakus nih kan lo di endorse paleton juga ya apa aja sih lo udah di endorse apa aja nih buat teman-teman penasaran si papa nih udah di endorse apa aja nih boleh diceritain gak sejauh ini ada bekas kemudian paleton kemudian ada ibu apa kabel ibu ibu kar iya ibu kabel ya untuk senar apa pelindung senarnya sama kabelnya sejauh itu soalnya papa juga pikir kita harus kerjasama dengan orang-orang yang enak sama produknya yang bagus jadi gak gak harus seberapa banyak kita dapet sesuatu kan yang penting komunikasinya mereka bagus terus juga kerjasama yang kita bikin juga simbiosis mutualisme ya lebih baik kita kali yang seperti itu oke nih dan yang gue salut dari papa juga nih saat dia udah naik di cover ya dia udah naik di cover dia udah cukup terkenal di per coveran tapi sekali lagi tapi menurut gue sih musisi harus punya karya sendiri dan si papa ini gak lama lu lu baru berjalan 2018 lu langsung bikin single ya itu di tahun tahun dulu men sebetulnya papa rilis peranaknya album 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 sebenarnya udah jadi karena ini emang kita rilis satu-satu satu-satu itu di tahun berapa men kalau boleh tahu launchingnya itu di bulan Februari Februari oke jadi jadi pas pas momen lu naik lu gak gak langsung ah gue mau nikmatin momentum gue sebagai gitaris cover tapi lu malah bikin karya ya itu alasannya apa padahal kan lu udah nyaman aja lu di endroze kan sebelumnya sesudah lu udah belum keluarin album kan pas lu cover-cover kan gitu gue mau tahu nih alasannya nih kenapa mau bikin karya sendiri susah kan men dan di perjalanan emang kita ngasih tahu ke apa jadi goalsnya berubah wow dari yang kita cover kan misalnya kita cover lagunya mister big misalnya jadi little brother gitu kita kulik yaudah mirip sama persis kayak Paul Gilbert bagaimanapun dia Paul Gilbert ya tetap Paul Gilbert kan maksudnya ya papa masih jauh banget dari Paul Gilbert tapi ketika kita bikin musik sendiri ya semua orang akan akan senang dengan selain kita bisa mempromosikan lagu sendiri orang juga jauh lebih mengenal oh ini papa yang main gitunya jadi kita pun bisa nanti dikenang sebagai yang punya 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 karya oke dan dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar katanya lu juga sebenarnya bikin single semacam dalam tanda kutip kecebur juga ya iya benar kecebur banget sebetulnya boleh diceritain gak ke teman-teman jadi ini sebenarnya yang ini gara-gara area elemen area elemen ini parah ini gara-gara dia jadi suatu ketika kita dihubungi oleh ibit ibit jadi ada rencana untuk ada 4 content creator gitu bikin bikin acara di 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 daerah daerah di dakota selatan di dakota selatan nah antusias kan antusias banget disitu ada wanda umar ada ada oh banyak banget dah semuanya seleb-seleb gram semua oke acara seleb gram nih bagi bagi area yang gak kalau juga ini seleb gram papa juga bingung sih apa senang seleb gram ini seleb gram juga nih ini seleb gram juga nih semuanya gak gak dapet endorse temuti sih apa yang putih-putih mukanya udah putih soalnya temuti kepiak yaudah akhirnya waktu itu papa pikir yaudah bawain lagu Rekke Gensu Mesin atau bawain lagunya Korn dan lain lain kan oh tadinya lu ditawarin sama mas Arya ya awalnya mikir ah yaudah gue cover aja tetap tapi main 4 lagu ya begini-begini lagunya gimana nih mas harus aku sendiri waduh oh jadi di acara itu harus bawain lagu sendiri itu yang papa gak tau ternyata udah main offers aja jadi lu udah iain dulu udah didilin baru dikabarin bawa lagu sendiri anjing jadi kadang harus ada sesuatu yang kepepet ya oke oke dan terus setelah itu papa punya waktu sekitar 16 harian kok gak salah anjing 16 hari men 4 lagu 4 lagu sendiri harus semua sendiri betul wajib tapi lu ada kesempatan buat mundur dong sebenernya bisa banget cuma mikir-mikir kayaknya ini bisa dicoba deh wah lu menerima tantangan ya oke oke soalnya yang main disana temen-temen yang memang punya karya yang bagus dan akan sangat menyenangkan kalau bisa join disitu juga oke 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 ini keren banget nih terus akhirnya pas selalu iain gimana tuh prosesnya akhirnya ya yang papa kan jangka ternyata penontonnya seramai itu dan tapi 16 lagu itu sorry ya papa 16 lagu itu lu ber eh 16 lagu 16 hari itu lu berhasil nyiptain 4 lagu ya iya ngulik lagu basic hiphop hiphop ya oke oke sampel-sampelnya jadi memang apa-apa banyak kumpulin sampel-sampel dulu kemudian nge-raju nempel satu-satu oke ambil dari lagu apa kan memang di musik hiphop kan memang kalau bisa dibilang memang suka nempel-nempel sampel kan oke yaudah lagu ini ini cocok ini cocok tempel-tempel semua isi gitar yaudah jalan sponsornya sudah ada tinggal berarti 4 lagunya 4 lagu baru semua ya bukan emang lu punya stock lagu biasa kan kalau musisi kan biasa emang dia punya stock lagu ini lagu benar-benar dari kosong jadi benar-benar nempel basic drumnya seperti apa basic bassnya apa strip advisor blablabla oke oke gila keren banget men dengan waktu 16 hari papa bisa nyiptain 4 lagu baru dan langsung dibawain dan memang harus kepepek sih iya itu soalnya gak lama ketika papa mulai lama berpikir tiba-tiba sudah nongol iklannya di flyer-flyer di instagram oke 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 jadi semakin aduh ini jebak ini semakin temanat kan oke 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 dan lu berhasil ya akhirnya oke dan dari situ berarti sebelum lu mutusin mau bikin album emang udah diciptain dulu ya dari situ lu pikir kenapa gak gua bikinin album betul betul akhirnya gak lama setelah itu kami buat 4 lagu lagi total jadi ada 8 lagu di album yang pertama ini oke jadi udah 8 lagu dan lu bikin konsep nge-band ya jadinya ya padahal awalnya lu jalan sendiri ya betul tapi apa nih alesannya lu mau bisa aja kan lu bikin semacam solo gitar kah atau instrumen kah apa sih alesan lu untuk aku mau bikin format band aja lah atau kenapa gitu marketnya Indonesia masih belum belum bisa menerima solis gitar banget oke kecuali 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 misalnya om dewa bujana karena dan itu pun karena dia besar di gigi sih yes 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 oke jadi lu emang mutusin untuk bikin ya format bandnya apa men karena trio jadi trio ya ada ada rapper kemudian ada papa gitar ada drummer oke dan live lu tetep bertiga juga ya bertiga semua ornamen yang lain bas semua di itu dong disquencer semua disquencer semua oke papa kemarin gua udah sempet lemparin pertanyaannya oke oke kita coba baca-bacain ya pertanyaan dari temen-temen kenapa pake tele bang ah ini nih padahal musik lu metal iya kenapa nih papa mau pake tele padahal setau gua bagus ada yang humbucker juga gak sih oke kenapa mau pilihnya tele nih papa karena tele itu gitar yang paling bisa menurut papa ya ini sangat subjektif gitar yang paling banyak kekurangannya menurut papa oke oke sustainnya sucks suara lipsticknya sucks kemudian juga memang susah dimainkan oke nah karena itulah papa pake itu anjing anjing nih papa nih ngeselin juga ya papa karena dia banyak kekurangannya makanya papa pake itu dan dan itu memang ternyata papa butuh yang sepak itu sih oke padahal apakah itu memenuhi kebutuhan sound lo yang metal padahal kan ini gitar lo by the way gitarnya papa itu pick up bawaan ya bawaan semua dan itu lift lift stick dan single coil ya iya betul apakah cukup nih untuk kebutuhan sound metalnya papa nih sangat cukup ternyata sangat cukup oke jadi sekali lagi gitar itu hanya instrumen dan hanya media ya sebenarnya tetap betul dan memang papa termasuk orang yang percaya gitar apapun ketika kita yang Megan ya secara soundnya kurang lebih sana sih oh maksudnya memang kayak mas Freddy juga ketika dia main ya dia mau pake gitar apapun kurang lebih sana oke 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 nih papa ada pertanyaan juga nih dari mas Kiki underscore 09 apakah gitaris profesional harus punya gitar mahal sebenarnya udah dijawab nih makan ya nih gue mau apakah harus pake gitar mahal seorang papa nih bersama cute papa lagi main di stage stage apakah harus pake gitar mahal kalau menurut papa sih yang penting gitarnya standar ya standar dalam arti itu gimana standar dalam arti semua dalam keadaan baik-baik saja maksudnya kuning mesinnya dalam keadaan mudah di tuning wiringnya bener tidak ada yang istilahnya klesak-klesak gitu lah oke oke ya sebenarnya kurang lebih sana aja jadi gak harus pake gitar mahal ya gak harus tapi kalau memang punya budget untuk beli gitar mahal lebih baik oke tapi setidaknya it's oke ya walaupun kita gitaris profesional pake gitar harga berapa aja menurut apa aman aja aman aman aja oke abis ini kita mau ada kuis papa siap menerima kuis papa siap oke tapi satu pertanyaan terakhir ya dia sebelum kuis ya sebenernya ini pertanyaan banyak banget siapakah dia siapa di balik topeng tapi kayaknya nanti kita bongkar ya nanti kita bongkar di balik topeng papa ini siapa tapi sebelumnya kita kuis dulu ya sorry oke saatnya kuis kuis akan dipandu sama bapak adis ya balik lagi dengan gue adi jodi kuis sebar asik seru bareng anak musik kali ini kita ketemu papa ya iya papa siap aduh gue deg-degan loh sama sama papa soalnya gak tau ini siapa gitu dalamnya kalau tau gak ada isinya kan iya misteri juga kali ini gue mau ngajakin papa main kuis quiznya itu tebak lagu gue akan ngasih lirik lagu nanti tinggal tebak penyanyi atau judulnya aja biar gampang nanti dikasih kesempatan kalau nada dasarnya boleh gak? kebetulan ini import jadi namanya mbak maria aduh kita import dari sana jawa kesini untuk ngambil suaranya oke siap dia rela banget dateng kesini demi suara doang siap siap pokoknya jawab aja nanti aduh pokoknya ini quiz ada diangnya wah oke oke iya mini kompo waduh masih ada kali yang muternya udah gak ada sih ya pokoknya jawab aja nanti ada 3 kali kesempatan kalau bisa jawab-jawab kalau butuh clue tinggal bilang kalau nyerah lambain aja oke terutama udah oke oke siap siap mbak maria sikat lagi mbak maria eh udah coba lagi clue dong clue clue-nya ini band-nya asal bandung oh kahit mbak judulnya coba sekali lagi ya judulnya apa ya oh iya judulnya itu jawab dulu lah pura-pura pusing gitu iya pusing banget ya migran sampe migran sampe migran waduh kahitnya yang tercinta salah ayo emang ngaduh lah enggak mending salah sekalian hahaha pokoknya dia menceritakan tentang paras oh cantik iya betul sekali betul papa gini-gini gak sia-sia denger megadet nih iya gak sia-sia ya hatinya memang wah pecinta wanita ternyata hahaha iya dong tos dulu dong mantap mantap jawab satu ya ini ada 5 soal lah 4 soal soal nomor 2 Mbak Maria ya iya RAND RAND siapa nih RAND kan BANutch iya betul iya betul sekali mantap soal nomor 2 dijawab dengan muda loh tanpa oke oke hab nominated soal nomor 3 siap Saya siap setzen Nyer Fredli Januari Januari, Februari Maret... mau yang mana nih? bebas pilih ini, Januari jenuhari aja... main di G ini... G nya G apa nih? G sus... G sus... anak musik banget papa ya... jawabnya yang gila. banyak teman di GJ soalnya... waduh gila man, emangnya... mungkin papa mungkin dari sana kali ya... ini ada klub-klub mungkin apa bagian dari sana nih bisa jadi bisa jadi jawabannya apa tadi sekali lagi gue jadi Januari Iya betul sekali nomor tiga itu betul dan velik Januari ada orang sekultura nyatakan di situ mantap tadi bercanda tadi bercanda ya pokoknya soal nomor empat kita lanjut soal nomor terakhir nanti ada hadiahnya eh langsung dikirim nanti ke sini oke oke cinta ini kadang-kadang tak kue die no chika apakah itu Agnes Monika cinta-cinta tak ada logika Oh tak ada logika pada logika Ayo yang mana nih cinta ini pada logika pada logika cinta ini tak ada logika cinta ini tak ada logika mainnya di D mainnya di D nih emang ini aku semua nikah yakin ya aku ada di lagu lainnya kayak gini ada di Slayer tapi yakin dengan jawabannya yakin sekali sekitar 73,42 kenceng juga ya ia meneknigong apa aja jawabannya aku udah sebut Nika tak ada logika ya betul sekali mantap empat-empat dengan dijawab dengan mudah jago gua rasa gua rasa sini gua rasa sih dalamnya siapa nih jangan-jangan baru siapa dulu baru-baris banyak-baris RM-RB-RS bisa banyak pokoknya papa Thank you banget terima kasih mantap tolong dong kirimin hadiahnya ke sini kira-kira apa nih kalau musiknya kayak gitulah waduh dari kreator cash Oke terima kasih kreator cash untuk papa papa nggak ngasih ke anaknya terbalik ya terbalik dong thank you banget kreator cash untuk bisa ngasih papa Thank you banget papa udah bisa jawab semua soalnya dengan mudah loh ini baru kali ini segmen ini yang gampang banget kayaknya jangan-jangan dia itu itu kan hahaha haris-haris waduh pokoknya tonton terus channel di Bangbong TV nanti lo misalnya ada yang mau kira-kira siapa nih yang mau diundang tulisnya di kolom komen ya jangan lupa Oke kita balikin lagi ke Freddy Oke dadah wuuhu mantap banget cuman di cuman papa ya yang bisa jawab kayak gini ya gua penasaran dibalik topeng ini dia dateng kesini men turun dari mobil langsung pakai topeng nggak ngijinin dia bongkar nek bentar kita harus bongkar identitasnya kita paksa dia untuk bongkar identitasnya telanjangin pokoknya kita telanjangin si papa disini kita bongkar semuanya oke papa ini ada yang menarik nih menarik banget nih kemarin sempet gua lihat-lihat YouTube-nya nih dan Instagramnya papa katanya lu mematikan eh apa namanya karakter si papa santai santa papa ya betul kok santa ya alesannya apa tuh ini menarik banget ya menarik banget jarang banget ya di sini yang bikin karakter dia matiin gitu Wah ini keren banget bisa diceritain dikit kan ya jadi memang ada ada beberapa metamorfosa sih metamorfosa dari papa ya oke dari dari papa santa yang jauh lebih-lebih kan dia pakai jas tuh jas kuning Oh jas kuning itu ya jauh-jauh lebih wise apa jasnya udah kekecilan buat lu papa makanya lu matiin sengaja tuh bisa jadi bisa jauh-jauh berubah jadi betapa yang jauh lebih-lebih-lebih apa ya lebih-lebih santai aja santai terus nanti ada lagi kejutan-kejutan lainnya sih oke jadi nantiin aja ya kejutan-kejutannya oke jadi apakah ada perubahan dari style main lu juga atau dari apa-apa yang lo suguhkan ke temen-temen yang temen-temen tahu kan cute papa atau papa ini kan dengan jas-jas kuningnya gitu ya betul apa-apa apa ada ada perubahan juga dibalik permainan lu atau apa gak sih sebenarnya sebenarnya yang memang papa konsepin sekarang itu lebih ke outlooknya apa secara fashion kemudian nanti memang papa udah konsepin untuk di panggungnya juga sih cuma sayangnya ya panggung sekarang ya begitu kan oke dan papan ya papa itu baru-baru ngerilis single sebelum pandemi ya iya waktu itu musik metal judulnya Oke musik metal judulnya musik metal iya sebulan kemudian begitu ya sedih sih karena kan kami punya target marketing plan dan lain-lain kan selama empat bulan ke sana ya semuanya hilang ya udah kita harus putar otak Bagaimana cara 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 mempromosikan betul mempromosikan cuma untungnya merchandise-nya tetap terlaku terima kasih anak-anak papa wah dia sih gokil sih gue tadi mau mau palakin topangnya katanya nggak ada bro entah nggak ada atau emang nggak mau ngasih nih si papa nih kayaknya habis 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 oke dan di pandemi ini nggak ada job nggak ada panggung nih yang papa lakukan apa nih jadi kalau ini kita lagi ada bikin beberapa konten YouTube oke konten YouTube jadi tentang sebelumnya sorry papa sebelumnya pas sebelum pandemi lo emang udah bikin konten apa pas pandemi nih ah gue gabut lebih ke ini kalau yang di YouTube itu biasanya video-video manggung yang sama 2013 atau atau share dari Instagram oke tapi sebelumnya lo emang udah aktif di YouTube juga ya? udah aktif cuma sekarang ini kita lagi rekamannya semua udah kelar syuting udah kelar cuma tinggal kan kita ada rencana sama-sama sebuah sebutin aja papa sebuah itu sebuah yang warnanya hijau pokoknya nah yang rahasia-rahasian emang doyan rahasia si papa soalnya kalau ngomong terus nanti nggak nggak jadi ya jadi kan akhirnya blunder kan lebih baik pokoknya tentang makanan dan kita dan perusahaan tersebut untuk men-support bagaimana makanan itu bisa sampai ke tempat kita oke oke itu dan sama syuting untuk video klip ketiga sih oh berarti lo udah ngeluarin video klip kedua pas video klip sekaligus single ya pak ya iya jadi masih itu barengan barengan pasti jadi lagu apa singlenya rilis seminggu kemudian video klipnya keluar oke dan dan gue juga sempet sempet tadi kan ngobrol pas dateng papa lo udah bikin album ya udah kok gue udah bikin full album dia bilang gue bilang EP kah atau apakah enggak full album pas gue buka Spotify kok baru keluar ya oh ternyata dia punya konsep yang menarik kayak gini ya dan jarang banget yang ada ada yang mau ngeluarin konsep kayak gini biasa orang udah keluarin aja harus keluarin ya betul lo ada alasan tertentu atau gimana? untuk memaksimalkan strategi marketingnya sih oke jadi kita bisa ngeanalisanya lebih gampang oke ini mungkin karena pandemi karena kita jadi agak sulit manggung jadi otaknya muternya lebih bener kayaknya hahaha jadi selalu ada sesuatu yang baik ya ada hikmahnya betul ada hikmahnya juga ya betul oke papa ini mungkin pertanyaan terakhir nih eh gimana nih buat biasa kan temen-temen juga banyak banget nih yang pasti yang pengen ngikutin jejak kayak papa gini nih ada tips-tips gak sih buat temen-temen yang pengen memulai dari eh lo kan bener-bener naik lewat sosial media ya betul oke oke sebelumnya sebelum itu nih kita nanya dulu sedikit nih seberapa penting sosial media untuk cute papa ini nih bisa dibilang 80% 80% berarti cukup penting banget ya pasti penting banget ya lo kan emang lahir di sosial media ya oke nah pertanyaan gua ini bagaimana nih ee mungkin saran-saran dari papa nih untuk anak-anaknya yang menonton yang mungkin pengen ikutin jejak papanya nih kayak gimana nih papa nih kamu menurut papa masukkannya ya sangat simpel sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik anjing dalem juga ya sebenernya itu disador dari sebuah buku marketing sih judulnya Farfoko oke oke wuuu thank you papa sekali lagi wuuu papa udah sempetin manpir disini tapi sebelumnya deh terima kasih kita mau bongkar bongkar si papa ya gimana di kita bongkar kan ya di bongkar papa boleh gak sih lepasin topengnya gitu biar kita bisa ngeliat gitu papa oke 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 cuma disini ya lo mau bongkar topeng ini ya baiklah untuk kalian semua dan untuk bangbok oke berarti pertama kali lo bongkar topeng disini pertama kalinya oke nah kita gua hitung ya lo buka topeng lo ya bener ya bener ya nih kita hitung sama-sama nih di rumahnya semua semua hitung ya sampai ketiga dia bongkar topengnya ya satu dua terima terima